Pemisah sebagai upaya dalam mewujudkan situasi kamtip mas yang aman dan kondusif, Polres Pekalongan menggelar latihan power on hand. Sebagai upaya dalam rangka mewujudkan situasi kamtip mas yang aman dan kondusif, Polres Pekalongan menggelar latihan power on hand yang dilaksanakan di Jalan Rinjani depan Mapolres. Kapolres Pekalongan AKBP Wahyur Hadi melalui Kasup Simpen Mas Sihumas Ibtu Suwarti mengatakan bahwa latihan tersebut untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan pasca pungut suara. Pihaknya berharap untuk menciptakan kondisifitas kamtip mas di wilayah Kabupaten Pekalongan pasca pungut suara dalam pemilu tahun 2024. Adapun 90 personil yang tergabung dalam power on hand ini dituntut selalu siap siaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan adanya latihan ini diharapkan skill dari personil power on hand dapat terasa sehingga mereka siap digerakkan sewaktu-waktu. Dengan terasanya kemampuan dari personil, maka kekompakan tim baik itu Dalmas maupun Rainmas semakin tajam. Terlebih nanti apabila saat situasi kontingensi tidak kondusif, mereka siap dan terlatih sesuai SOP yang ada. Romy Suwarto, Batik TV, melaporkan.